Panglima bisa diceritakan sedikit mengenai masa kecil Panglima sampai kemudian menjadi dewasa. Kalau tidak salah, nama lahir Panglima adalah Agustinus Jilah, betul kah? Agustinus saja, Pak. Oh, Agustinus. Jilah itu pemberian leluhur kepada saya. Jilah itu adalah lidah. Oh, gitu ya. Jilah itu artinya lidah ya, Pak? Ya, penyampai saja. Penyampai, penyampai yang disampaikan leluhur, imbatan kepada saya dan sampaikan kepada manusia. Ya. Apa imbatan yang disampaikan. Pak Panglima bisa cerita sedikit mengenai masa kecil Panglima dulu lahir di mana, besar di mana, begitu. Silahkan, Pak Panglima. Saya lahir di Bukit Raya, malam Jumat, tanggal 1 malam, jam 1 malam. Ya. Tanggal 19 Agustus tahun 1980. Ya. Saya Sio Kera Mas. Ya. Saya singgal kalau di Yudiak Orang. Leo kan saya lewis. Saya dihidupkan sebagai pemimpin. Semasa kecil saya... Pahit sebenarnya, Pak. Ya. Semasa kecil saya, saya lahir di hutan dengan keadaan orang tua yang serba kekurangan pada waktu itu. Tidak mempunyai rumah. Kita hanya mempunyai pondok ladang pada zaman itu. Dan tidak ada pakaian. Ya, saya lahirlah. Saya di situ selama Jumat, jam 1 malam. Semasa kecil saya, saya sama aja dengan anak-anak lain. Cuman saya mempunyai keanehan pada orang. Bahkan... Saya dibully karena lidah saya menggulur, air liur saya suka netas. Pasti tidak bisa ditutupkan. Lidah saya kan keluar kan. Pasti lidahnya banyak. Saya selalu jadi olokan orang. Jadi ejekan. Saya juga mengalami isi buruk. Dua kali saya. Karena kemiskinan. Saya hanya mengusumsi ubi. Makan seadanya. Jarang makan nasi. Karena pada zaman itu, ini bisa melakukan ceklik juga di tahun-tahun tuan itu. Mungkin ini rencana dibatar. Rencana Tuhan. Untuk membentuk karakter saya. Jadi, saya harus dicobai. Saya harus dicobai. Harus dimiskinkan. Harus dibuat jelek. Saya seorang yang gagap. Tidak bisa berbicara dengan orang lain. Kalau saya berbicara, saya ditertawain orang. Tapi Tuhan mungkin menguji saya. Supaya saya tidak sombong. Supaya saya tidak... Merasa paling hebat. Saya harus mampu menahan emosi saya setiap hari. Selama saya 11 tahun. Saya di uji. Sudah tertawakan, di buli. Dan banyak lagi yang lain. Bahkan orang lepuk penyakit ke saya. Ada satu cerita kecil saya itu. Ketika saya pulang sekolah. Di siang hari. Hujan. Saya singgah di rumah orang. Di tepi atapnya. Di tepi rumahnya saja. Saya diusir. Karena takut. Kejangkit sama anaknya. Akhirnya saya pulang dengan nangis terseduh-seduh. Saya nengkadah ke langit. Saya berbicara seperti ini. Jubatah, saya ini sangat tersiksa. Sangat tidak layak dianggap orang seperti ini. Tolong ubah saya supaya saya mampu berbicara. Supaya saya tidak dianggap seorang yang rendah. Tidak dianggap orang sebagai manusia yang buruk rupa. Coba saya diubah agar lidah saya ini bisa berbicara kepada orang ribuan. Kepada orang yang ramai. Agar saya tidak dibuli. Tidak ditertawakan kalau berbicara sama orang. Puji Tuhan. Di umur saya 11 tahun. Saya sudah mulai berbicara kepada banyak orang. Dan Tuhan buktikan. Saya bisa berbicara kepada orang. Di depan orang ribuan. Tuhan sudah tahu itu. Tuhan menjawab semua orang. Jadi usia 11 tahun normal kembali ya Panglima ya? Ya, normal kembali. 11 tahun tadi uji. Pak Panglima, orang sering bilang bahwa Panglima juga diberi karunia untuk hadir secara cepat di semua tempat. Secara cepat. Tidak perlu naik pesawat, tidak perlu naik kendaraan. Apakah betul Pak Panglima mempunyai karunia semacam itu? Itu adalah roh kami. Oh gitu. Roh kami itu akan dipakai oleh leluhur. Kami itu akan diserupai leluhur. Akan menjadi banyak bisa ke sana, ke sini kan. Orang yang nyebutnya itu balas ribu. Balas ribu ya? Ya. Mereka gunakan muka sempat saya kan. Muka saya semua. Mereka menjadi muka saya semua sana, sini ada. Tapi itu semua leluhur yang menyerupai saya. Panglima, kalau boleh cerita sedikit Panglima. Apakah sebagai pemimpin dari Pasukan Merah, ada ritual tertentu atau ada tindakan tertentu yang harus Panglima lakukan secara rutin atau setiap hari untuk tetap mendapatkan karunia itu, Panglima? Saya membakar dupa, pagi-pagi saya membakar dupa seperti ini. Hari-hari itu saya wajib. Karena saya harus mengucap syukur, terima kasih, dan keadaan ke langit saya. Berbicara terima kasih atas hidup ini, Jibata. Terima kasih leluhur atas penyembinaan ini. Sampai hari ini saya masih bisa hidup, bisa bernafas. Itu aja sih sebenarnya. Lebih ucapan terima kasih aja. Setiap hari saya lakukan. Panglima, kalau boleh saya tahu, Panglima kan mempunyai tato. Tato-tato itu apakah mempunyai makna tertentu, Panglima? Ya. Ini adalah seni tato. Tato itu berasal dari Kalimantan. Kebudayaan, bukan berasal dari luar negeri. Tato itu tidak ada warna. Dia mutlak, hanya satu warna, warna hitam. Ini adalah tato tapak, tapak tamang namanya. Tapak tamang namanya. Ya. Tidak. Tidak asal-asal tato keinginan kita. Saya harus menapas mimpi. Diizinkan saya menatau ini, ya saya lakukan. Tidak seperti tato. Tidak diizinkan. Ya, ya. Jadi sebenarnya tato itu bukan atas kehendak Panglima sendiri, tetapi berdasarkan masukan dari para leluhur, ya? Ya. Ya, benar. Ya. Dan apakah gambar-gambar itu juga mempunyai makna tertentu, Panglima? Ya, mempunyai makna tertentu. Setiap gambar itu, setiap tapak itu ada makna-makna tertentu. Ini adalah sanggah, kalau kami orang lain itu namanya sanggah. Ya. Atau itu adalah sanggah. Sanggah itu menjaga. Menjaga kita dari hal-hal buruk. Menjaga kita dari Ya, hal-hal buruk aja yang tidak kita ketahui. Karena pemikiran manusia sekarang sudah berubah. Ya. Tidak seperti zaman dahulu. Jadi kita mengalir aja punya tahu makan, berladang, berburu, tidur. Itu aja zaman dahulu. Kalau sekarang manusia diberikan pendidikan malah bagaimana menyakiti orang, mengakal, menipu orang. Nah, justru hilang cara manusia-manusiawinya. Semakin diberi pengetahuan, semakin jahat, wicik, dan bagaimana cara menipu orang, mengakal orang, menipu orang. Jadi pendidikan yang baik itu adalah pendidikan adat budaya tradisinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.